hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin kue nastar bunga takaran gelas belimbing kue kering yang satu ini recommended banget ya buat teman-teman cobain di rumah seriusan bikinnya super duper gampang banget no pegel-pegel dan no capek-capek dan untuk hasilnya cantik ya teman-teman dan ini cocok banget buat teman-teman yang gak mau ribet yuk coba resep yang satu ini dijamin deh pasti bakalan suka dan bikin lagi kue nastar ini cocok banget buat teman-teman sajikan di hari raya nanti ataupun dibikin buat ide jualan bikinnya mudah rasanya enak yuk kita bikin sama-sama oh iya sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih untuk cara membuatnya pertama kita siapkan dulu 200 gram margarin milk butter atau sekitar 13 senok makan ya teman-teman untuk perbandingannya satu banding satu ya biar rasa kue nastarnya makin enak lanjut masukkan setengah gelas belimbing gula halus ya untuk batasnya seperti ini atau 75 gram ya teman-teman lanjut kedua bahan ini saya aduk-aduk menggunakan whisker teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya dan ini kita ngaduknya sebentar aja kurang lebih satu menit hingga adonannya ini menjadi lembut halus dan benar-benar tercampur rata nah setelah halus dan tercampur seperti ini oke ini udah cukup ya selanjutnya masukkan dua butir kuning telur saya pakai ukuran yang sedang ya kemudian kita aduk-aduk lagi ya sebentar aja hingga tercampur rata setelah adonan tercampur seperti ini selanjutnya masukkan satu bungkus susu bubuk ya kemudian setengah gelas belimbing tepung maizena untuk batasnya seperti ini atau 50 gram ya kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata oke teman-teman semua bahannya udah tercampur rata ya untuk hasilnya seperti ini halus dan lembut ya selanjutnya masukkan dua dua per tiga gelas belimbing tepung terigu atau 300 gram ya untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya ini gelas yang pertama gelas kedua tepung terigunya juga penuh dan untuk yang gelas dua per tiga gelas belimbing batasnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita aduk-aduk ya hingga semua bahannya ini benar-benar tercampur rata dan menjadi satu adonan oh ya teman-teman sambil menonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung salam kenal ya mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga atas loncengnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin setelah adonan sudah benar-benar tercampur rata dan menjadi kali seperti ini selanjutnya teman-teman kita ambil adonan secukupnya aja kemudian kita gilas adonan biar enggak lengket bagian atasnya saya lapisin dengan plastik ya lalu kita gilas adonan hingga agak tipis disini saya gilas adonan menggunakan alat rolling pin seperti ini saya pakai produk dari stand cookware ya Nah selain menggunakan alat seperti ini teman-teman boleh menggilasnya dengan botol ya pastikan adonannya kita gilas hingga tipis setelah adonan kita gilas untuk tingkat ketebalan sesuai selera aja lanjut ya kita siapkan cetakan disini saya gunakan cetakan acuantar nomor 119 ya untuk caranya mudah banget nih teman-teman tinggal kita tekan aja di atas adonan setelah kita cetak adonan lalu kita ambil kemudian kita lepaskan secara pelan-pelan aja ya teman-teman biar dan hasilnya lebih rapi Nah untuk hasilnya seperti ini kelihatan ya rapi dan mulus banget selanjutnya kita tata ke loyang ya lanjut kita ulangin lagi untuk caranya sama aja ya teman-teman kita tekan di atas adonan seperti ini kita lakukan terus-menerus hingga selesai ya nah ini setelah adonan kita cetak lalu kita tata ke loyang ya Nah gimana nih teman-teman mudah banget kan bikin kue nastar bunga yang satu ini jadi kita nggak perlu repot-repot ya bulatin adonan satu-satu dan ini cukup praktis banget nih buat saya yang males banget bikin nastar yang ribet-ribet teman-teman cocok banget ya buat cobain di rumah untuk disajikan di hari raya nanti setelah adonan kita cetak semua seperti ini lanjut ya kita siapkan isian nanasnya disini saya udah siapkan nanas yang sudah dibulat-bulatkan untuk satu bulatan sekitar 3 gram ya atau untuk besar kecilnya disesuaikan selera teman-teman aja kemudian langsung aja nih teman-teman bulatan nanas ini kita taruh di atas adonan seperti ini kemudian agak sedikit kita tekan ya biar nanasnya ini menempel ke adonan lanjut kita ulangin lagi kita lakukan terus-menerus hingga selesai ya Oh ya teman-teman untuk resep selain nanasnya ini saya bikin sendiri ya jadi nanti kalau teman-teman mau tahu resepnya nanti linknya saya simpan di deskripsi box ya dan untuk resep lengkap nastar bunganya ini teman-teman silahkan cek di deskripsi box ya di situ saya tulis ada takaran gram dan juga ada takaran gas belimbingnya ya Oke teman-teman semua selamat mencoba ya di rumah semoga suka nah jika udah siap seperti ini selanjutnya kita oven setengah matang ya sebelum digunakan oven sudah saya panaskan selama 10 menit di api atas bawah setelah ovennya panas masukkan loyang di bagian rak bawah ya di sini saya panggang nastarnya setengah matang dulu ya di suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 menit setelah 10 menit saya panggang nah ini nastarnya sudah setengah matang ya selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari oven untuk hasilnya setelah nastar kita panggang setengah matang seperti ini ya selanjutnya kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin ya lanjut untuk bahan oleh siapkan 1 butir kuning telur lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng kemudian setengah sendok teh susu kental manis ya di sini biar hasilnya lebih cerah saya tambahkan sedikit warna kuning tua ini opsional aja ya kemudian kita kocok lepas aja hingga tercampur rata ya setelah tercampur rata olesan kuning telurnya siap digunakan ya oke teman-teman nastar yang setengah matang kita panggang tadi sudah benar-benar dingin ya sekarang kita beri olesan di sini kita oles bagian pinggir pinggirnya hingga rata ya untuk caranya teman-teman lihat aja videonya hingga selesai nah di tahap ini misalnya kalau teman-teman nggak mau pakai olesan kuning telur tadi pas saat kita oven langsung aja ya kita oven hingga matang tapi kalau menurutku teman-teman kalau kita beri olesan seperti ini kelihatan ya nastarnya ini kinclong dan glowing kalau menurut saya kalau tidak dioles warna nastarnya agak pucat ya nah jadi teman-teman di tahap ini sesuai selera aja ya boleh dioles ataupun tidak yang penting rasanya tetap enak ya teman-teman oke kita lakukan terus-menerus hingga semua kue nastarnya ini kita oles dengan kuning telur hingga selesai setelah nastarnya kita oles selanjutnya kita oven kembali ya lanjut sebelum digunakan ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit di api atas bawah sekarang kita masukkan loyang kemudian kita panggang ya di suhu 130 derajat api atas bawah selama 30 menit setelah kurang lebih 30 menit saya panggang atau pastikan ya teman-teman kue keringnya ini sudah matang disini untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya nah setelah saya oven untuk hasilnya seperti ini kelihatan hasilnya cantik ya teman-teman seperti ini tuh kelihatan oke sekarang kita biarkan dulu hingga nastarnya dingin ya kalau teman-teman mau nastarnya cepat dingin ini kita pindahkan ke cooling rack seperti ini dan nanti kalau nastarnya sudah benar-benar dingin teman-teman simpan ke toples ya nah gimana nih teman-teman mudah banget kan bikin kue nastar bunga yang satu ini yuk teman-teman cobain di rumah untuk disajikan di hari raya nanti alhamdulillah teman-teman nastar bunga yang super duper gampang banget nih udah siap semua ya untuk hasilnya sebanyak ini tuh kelihatan hasilnya cantik banget ya dan ini recommended banget buat teman-teman sajikan di hari raya nanti oke sekarang saya mau cobain dulu untuk tekstur kuenya lembut dan renyah ya bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget gak kalah ya sama dengan nastar yang kita bikin bulat-bulat dan ini recommended buat teman-teman cobain di rumah untuk teksturnya ini rapu dan renyah ya teman-teman yuk cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berempat terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati